Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang menyelimuti dunia hiburan tanah air Sebelum meninggal artis senior ternyata sudah mu'alaf Dan dimakamkan setelah sholat jumat Namun sebelum lanjut mohon dukung channel ini dengar like dan subscribe dulu ya Istrinya mengungkapkan fakta bahwa suaminya sudah menjadi mu'alaf Sebelum meninggal dunia Pria yang tutup lembaran hidup di usia 51 tahun itu Berpindah ke agama islam bukan baru-baru ini Tapi sudah sekitar 10 tahun yang lalu Kabar meninggalnya Jostaka ternyata sudah mu'alaf Bisa dibilang sudah lama Jostaka ini menderita sakit Ia pun meninggal saat masih berada di RSI Akarunia Asi Jati Waringin Pondok Gede Meninggalnya Jostaka tentu menjadi luka mendalam bagi semua orang-orang terkasihnya Istri mendiang Jostaka Desti mengenang Jostaka sebagai pribadi yang sangat religius Setelah masuk islam Dia pun minta untuk diajarkan ayat-ayat pendek untuk dibacanya ketika menunaikan ibadah sholat 5 waktu Semenjak sama saya Dia punya keinginan belajar ngaji Untuk menyempurnakan sholat Karena hanya hafal beberapa Saya tempelin surat-surat pendek Kalau sudah hafal dia copot Dia sangat religius Hebat Cerita Desti sambil menangis Jostaka atau yang lebih dikenal dengan Jostaka Bukan orang sembarangan di dunia hiburan ini Pria kelahiran 25 Oktober 1997 Adalah salah satu aktor terbaik Apalagi saat dirinya berperan dalam sinetron laga berjudul Angling Dharma Namun kini ia tak bisa lagi menghiasi panggung hiburan ini Meski begitu ia akan selalu dikenang lewat karya-karyanya Jenasa Jostaka disemayamkan di rumah duka Di perumahan Pertamina Jati Waringin Pondok Gede Terima kasih telah menyimak video sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton